Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemana Indonesia apayi kalau bukan di Finet Acery Official Nah Finet Lovers, di video kali ini aku mau sedikit cerita ke kalian tentang olahraga panahan yang terkenal dari suatu negara nih Nah buat kalian yang penasaran sama pembahasan apa yang bakal aku bahas di video kali ini Tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke video-nya jangan lupa di klik dulu dong tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Acery Official Nah feel of kalian tau sendirikan kalau Jepang itu terkenal dengan bela diri yang populer dan dikembangkan oleh Jepang Jepang memiliki bela diri tangan kosong seperti jujutsu, judo, aikido, dan karate Tapi Jepang juga memiliki seni bela diri yang menggunakan senjata ya feel of Seperti kendo, laido, dan kyudo Nah di video kali ini aku akan bahas ke seni bela diri kyudonya ya feel of Kyudo termaksud salah satu seni bela diri yang unik loh Dia menggunakan teknik panahan dari Jepang yang namanya bisa jadi kurang populer kalau misalnya di luar Jepang ya feel of Teknik memanah sendiri merupakan salah satu teknik militer paling tua yang digunakan manusia dalam peperangan jarak jauh Pada era kejayaan para samurai pada zaman dulu Teknik memanah merupakan salah satu teknik senjata yang wajib dimiliki oleh para prajurit pilihan Nah pada era modern seperti saat ini Banyak loh orang Jepang sana yang masih tertarik untuk mempelajari teknik kyudo Sebagai olahraga bela diri ataupun untuk pengembangan sisi spiritual mereka Nah di video kali ini aku bakal ngebahas tentang si kyudo ini Dan bakal ngasih tau kalian fakta-fakta tentang seni bela diri dari Jepang yaitu kyudo Nah yang pertama kyudo itu memiliki akar dari teknik samurai pada zaman dulu Kyudo memiliki arti way of the bow Yang merupakan seni memanah Jepang Teknik-teknik dari kyudo sendiri memiliki khasan filosofi Aturan dan peralatan sendiri Selain itu teknik memanah kyudo merupakan seni bela diri Yang memiliki akar kuat dari era kejayaan para samurai Jepang di masa lalu Sejumlah literasi menyebutkan teknik memanah kyudo muncul pada abad ke-12 Pada era feudal Jepang dan terinspirasi oleh teknik-teknik para samurai dan ritualnya Pada era kejayaan para samurai jaman dulu berbagai teknik penggunaan senjata termaksud ilmu memanah Termaksud teknik paling berbahaya yang dapat menaklukkan musuh di medan perang Selain memanah dalam posisi statis para prajurit juga memiliki kemampuan memanah dari atas kuda yang sedang berlari kencang Yang disebut Yabusame Saat ini Yabusame masih sering ditampilkan dalam festival-festival di Jepang Seiring berjalanannya waktu era samurai sendiri berakhir ketika kaisar Meiji memodernisasikan Jepang Dalam sebuah periode yang dikenal sebagai restorasi Meiji Nah tapi dalam perkembangan dunia modern seperti saat ini Banyak orang yang berlatih kyudo untuk fokus pada kebugaran fisik mereka Dan juga pembinaan mental mereka Seperti pembangunan karakter, etika, dan spiritual tanpa menghilangkan esensi dasar bela dirinya Nah fakta yang kedua yaitu menggunakan busur asimetris yang panjang Nah panahan kyudo itu menggunakan busur asimetris yang panjang Yang panjangnya bisa kira-kira sekitar 2 meter Yang dalam bahasa Jepang disebut Yumi Catatan sejarah mengindikasikan bahwa orang-orang Jepang telah menggunakan busur asimetris panjang Sejak abad ketiga sebelum masehi Secara tradisional busur-busur tersebut dibuat dari bambu Dengan aksesoris kaliu dan kulit Meski pada masa modern ini material karbon sudah digunakan sebagai bahan pembuat busur Sebagian besar praktisi kyudo masih membuat busur tradisional yang terbuat dari bambu Anak panah dalam kyudo sendiri dikenal dengan nama Ya yang terdiri dua bentuk yang berdasarkan jenis bulunya Yaitu ada Haya yang merupakan jenis anak panah yang dilesatkan pertama kali Anak panah tersebut akan berputar searah dengan arah jarum jam ketika dilesatkan dari busurnya Nah anak panah yang kedua biasa dikenal dengan nama Otoya Nah Otoya sendiri kebalikan dari Haya tadi ya Si Otoya ini ketika dilesatkan anak panahnya itu akan berputar melawan arah jarum jam Seperti itu Vilo Nah fakta selanjutnya kyudo adalah seni bela diri yang bertransformasi loh Vilo Kyudo merupakan seni bela diri yang bertransformasi dari teknik pertempuran Dilansir dari situs internasional yaitu Kyudo Federation Dalam History of Kyudo Setelah senjata api dikenalkan di Jepang Era peperangan yang menggunakan busur dan anak panah telah berakhir Perubahan tersebut juga mempengaruhi kurikulum pelatihan kyudo Salah satunya ketika perang dunia kedua pecah Menteri Pendidikan Jepang mengeluarkan kyudo dari kurikulum pendidikan Jepang Karena dianggap sudah tidak dapat dipergunakan dalam peperangan nyata Setelah perang kedua berakhir Semua pelatihan bela diri dilarang di semua sekolah di Jepang Namun pada tahun 1951 Pelatihan kyudo diperbolehkan kembali untuk digelar di sekolah-sekolah di Jepang Nah pada tahun 1967 Kyudo dimasukkan kembali ke dalam kurikulum sekolah menengah di Jepang sebagai pendidikan jasmani Nah pelatihan kyudo modern lebih terfokus pada Pembangunan fisik, moral, etika, dan karakteristik seseorang Kyudo modern juga memiliki arti sebuah filosofi jalan Yang sejatinya lebih luas dan lebih dalam daripada sekedar teknik untuk pertempuran saja Nah fakta yang selanjutnya adalah Kyudo itu merupakan olahraga bela diri yang dipertandingkan Kyudo merupakan salah satu olahraga bela diri yang mengandung unsur kompetisi yang dipertandingkan Catatan sejarah mengenai kompetisi penahan di Jepang telah ada sejak masa lalu Web Jepang pernah melaporkan sebuah kompetisi yang disebut dengan Toshia Selama periode Edo di aula utama sebuah kuil di Kyoto Jepang Para peserta berkompetisi dengan cara memanah dengan teknik Kyudo Untuk membuktikan siapa yang memiliki kekuatan fisik dan mental yang paling baik Nah di tempat yang sama hingga hari ini Di setiap tahunnya digelar Omato National Archery Competition Dimana itu adalah sebuah kompetisi memanah khusus laki-laki dan wanita Jepang Yang telah memasuki usia 20 tahun Selanjutnya sejumlah turnamen dan kompetisi Kyudo Internasional di bawah naungan Internasional Kyudo Federation Juga rutin digelar Baik di Jepang maupun di luar Jepang Meskipun belum sepopuler bela diri Jepang yang lainnya Kyudo sebagai salah satu seni bela diri yang memiliki akar Dari era kejayaan para samurai Masa lalu sekarang diminati oleh banyak orang Ini terbukti dari sekitar 26 anggota negara Yang tergabung dalam International Kyudo Federation Yang tergabung dalam International Kyudo Federation Sejumlah kompetisi maupun seminar Kyudo Juga rutin digelar loh Filo Baik di Jepang maupun di luar Jepang Nah Finet Lover segitu dulu pembahasan aku Tentang seni bela diri yang terkenal dari Jepang Langsung di Kyudo ya Nah buat kalian yang misalnya mau belajar-belajar panahan Cari-cari alat panahan nih Kalian boleh banget langsung aja hubungi nomor admin di bawah ini Atau kalian juga bisa langsung check out di Tokopedia Sobisah Muka Lapa kita ya Atau kalau misalnya kalian mau cek catalog harga yang lainnya Kalian boleh datang ke link di bawah ini Nanti linknya aku taruh di deskripsi juga Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di At Finet Archery Official Karena di Instagram kita juga kita bakal share hal-hal menarik Seputar dunia panahan Nah Finet Lover segitu dulu video aku kali ini Buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di klik tombol like Dan jangan lupa juga ditulis di kolom komentar Kalau misalnya kalian mau request aku spill barang lain Atau kalian punya pertanyaan seputar dunia panahan ya Nah buat kalian juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian Nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archery Official Bye-bye Halo Villove Aku juga mau ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya Ditonton